Pada video kali ini, gue akan sedikit mereview sebuah HDMI Capture Card yang menurut gue simple dan cakep banget buat masuk di setup-setup PC yang minimalis. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan hal-hal tentang proses produksi konten kreatif. Entah itu fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Oke, kali ini gue mau membahas sebuah HDMI Capture Card dari Rexus dengan nama Rexus HD200. Sebenernya gue sempet mikir pas pertama ditawarin buat dikirimin device yang satu ini karena seharusnya HDMI Capture Card memiliki fungsi yang kurang lebih sama aja dengan tipe-tipe lainnya. Yaitu menangkap data audio video dari HDMI dan men-transfernya secara digital ke komputer kita. Sehingga bisa digunakan buat berbagai kebutuhan. Kayak jadi webcam yang sangat berkelas karena pakai kamera proper atau untuk kebutuhan live stream. Misalkan kalian gamer dan pengen stream dari game konsol kalian. Nah, otomatis si Rexus HD200 ini juga memberikan fungsi yang sama. Cuman, dengan harga yang ditawarkan sebenernya produk ini cukup menarik karena menurut gue produk ini cukup well designed atau didesain dengan baik sesuai peruntukannya. Pertama kali gue ngeliat Capture Card ini, gue langsung tertarik karena kayak yang kalian bisa lihat, aksen dan bahasa desainnya yang terbilang simple banget. Lalu kalau diperhatikan, dia juga mirip dengan sebuah konsol game yaitu kayak PS2. Jadi agak nostalgic gitu menurut gue pribadi dan memberikan aksen yang menarik aja yang mungkin bisa jadi value tambahan buat kalian juga. Tapi sebenernya poin terbesar dari si Capture Card ini adalah desainnya itu dia terlihat sangat minimalis di atas setup meja kerja kalian. Gue suka karena Rexus menempatkan semua port HDMI-nya itu di sisi belakang dan juga USB Type-C-nya itu ada di sisi belakang juga sedangkan di sisi depan hanya ada jack untuk mic atau headset aja yang gue pribadi jarang banget pake jadi bakal keliatan clean banget di atas meja kerja gue. Bobotnya sendiri juga punya berat yang cukup dan memiliki rubber fit yang membuatnya akan stay aja pada penempatannya nggak ketarik-tarik kabel atau semacamnya. Tapi yang agak gue sayangkan, dia kabel USB Type-C-nya yang dapet di paket penjualan, ini nggak terlalu panjang. Agak terlalu pendek, bahkan buat setup gue gue berharap dia bisa lebih panjang lagi biar kabelnya bisa gue rute-in dan umpetin ke arah bawah meja jadi keliatan clean banget. Cuman balik lagi, karena ini kabel data Type-C aja kalian bisa tinggal ganti aja dengan kabel yang lebih panjang atau dengan yang sesuai dengan setup kalian. Tapi masih berkaitan dengan kabel, gue cukup salut karena Rexus HD200 ini di paket penjualannya itu membawa kabel full-size HDMI juga yang bisa kalian pake mungkin buat capture screen gameplay dari konsol gaming kalian. Dan itu jarang banget dibawa sama sebuah HDMI capture card apalagi produknya ini dijual dengan harga yang cukup affordable di sekitar 1,4 jutaan rupiah aja. Lalu gimana kira-kira performanya? Ya kayak capture card lainnya, dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Gue sempet live stream pake capture card ini dipasangkan dengan Fujifilm X-T4 dan dengan durasi sekitar 1 jam untuk live streamnya dan semua berjalan dengan lancar. Kadang aja ada kedip-kedip dikit tapi terbilang jarang banget dan gue gak tau itu salah capture cardnya atau kameranya atau port laptopnya atau kabel yang gue gunakan. Soalnya gue mengalami itu di hampir semua capture card yang pernah gue coba. Oke, mungkin sekarang waktunya kesimpulan dari gue. Di harga 1,4 jutaan menurut gue capture card ini definitely worth it. Dengan apa yang kita dapetin. Fungsi yang berjalan dengan baik dan desain yang cakep buat standby aja di atas meja. Menurut gue ini jadi produk yang cukup recommended juga. Apalagi kalau kalian adalah orang yang bener-bener sering banget bikin live stream. Bikin setup, yaudah capture cardnya udah standby aja. Di situ gak perlu pindah-pindah. Gak kayak gue dulu ketika masih pake yang HD 100 itu gak cocok buat taruh di atas meja. Masih harus setelah pake kita simpen, mau pake baru kita ambil lagi. Ini standby di atas meja udah cakep. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan dari gue. Semoga cukup memberikan gambaran yang cukup jelas soal produk ini. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SMedia untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga buat join server Discord kita. Linknya ada di deskripsi. Itu aja, gue Erwin. Di belakang kamera ada Scooby Draw. Dan jangan lupa, tupper karya.